Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, selamat malam Berjumpa kembali dengan Eko Rodianto di Ayazami Channel Hari ini spesial ditemani oleh teman saya Dari Brunei Darussalam Awangku Nur Hidayat Dan dari Malaysia Delzer Oke, pada malam hari ini Temanya adalah Enjoy lah, santai bareng Nongrong bareng Tapi sharing berbagi ilmu ya Temanya adalah Nama sekolah di Indonesia Brunei Darussalam Dan Malaysia Perbezaan namanya Kalau di Indonesia sekolah rendahnya adalah SD Tapi kalau di Brunei namanya apa? Sekolah rendah Kalau di Malaysia namanya? SK Sekolah kebangsaan Oke, kalau sekolah Menengah pertama di Indonesia Kalau di Brunei Sekolah menengah Form 1 Form 1 Form 2 Form 3 Kalau di Malaysia? SMK Dari Form 1 Sampai Form 5 Form 5 Di Brunei pun sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 Kalau di Indonesia SMA-nya dipisah SMA 1, 2, 3 lagi Tapi intinya sama lah Cuma beda Beda penyebutan namanya saja Setelah itu baru ke Universiti Kuliah Kalau di Indonesia Kalau di Brunei College College Kalau di Malaysia College juga College University juga Oke, untuk informasi tentang sekolahnya Simple saja sih Cuma ya Ada perbezaan-perbezaan sikit Yang macam Kurang Asing mungkin bagi Orang-orang Indonesia Tapi kalau untuk orang Brunei Orang Malaysia Ya pasti tahu Dan pada malam hari ini Mereka berdua sebenarnya malu-malu Gak biasa dengan kamera Tapi saya ajak mereka Biar relax Biasa Esok kalau di upload Mungkin mereka akan Ternyata kayak gini ya Kalau di depan kamera Tengok wajah-wajah nervous Kalau ini Dayat dulu Satu Company sama saya Export market di SKH Dari tahun 2015 Sampai 2017 Kalau Delser ini baru Di utama grade 2019 Sampai 2021 Sekarang Jadi ya Dimanapun kita berada Mau di rantauan Mau di Brunei Di Malaysia Di Indonesia Intinya kita tetap Punya teman-teman Dari manapun itu Intinya Bagaimana kita membawa diri Ya Kita Pasti Akan di Pertemukan dengan teman-teman Yang baik-baik Seperti mereka Handsome Baik Semoga pada malam hari ini Obrolan yang simple Singkat padat Jelas Menambah motivasi Ilmu lah Pengetahuan Kalian-kalian semua Dan Ada kata-kata untuk Viewer saya Teman-teman saya Pesan-pesannya Pesannya Maju terus Jangan mundur Teruskan usaha Terima kasih Terus Coba pakai bahasa Malisa Orang Sarawak Salam Jangan sipitkan mata Coba pakai bahasa Bahasa orang Sarawak Selamat malam Aku Lupa sudah Cuk Ya macam kayak Selamat malam Kawan-kawan Oke Saya Pesan-pesan Kenal Saya Nama saya Dese Dari Dari Limbang Lepas itu Apa mau cakap Apa Itu saya Kalau Dayat harus dipancing Pakai bahasa Brunei Macem Macem dari tadi pun Ada campur bahasa Melayi Sudah Coba pakai bahasa Brunei Jadi apa Macem Ya Cakap gedayan Ya coba Relax aja Yang apa Salam Macem pakai bahasa Brunei Salam dari Brunei Bukannya Bukannya Binjain ya Boleh Harus dipancing Memang Kan hampir Sama sih Kalau bahasa Melayu Cuma bedanya Kalau misalkan Oke Kalau di Indonesia Itu macam Inggris juga Oke sih Kalau di Brunei Bah Kalau Di Indonesia Bagus Kalau di Brunei Bisai Kalau di Malaysia Hati-hati 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 Wow Lurus Lurus Ini jadi Collab Tiga negara Tiga negara ini Jarang sih yang dilakukan oleh youtuber yang selama ini di Brunei Mungkin belum banyak yang ada collab dari tiga negara Mungkin ada dari Bangla Ataupun apa Ini spesial Karena lingkup saya di supermarket Jadi Teman saya ada yang dari Malaysia Ada yang dari Brunei Darussalam Asli Jadi Ya begitulah Lumayan ya Lima menit lebih Gak kerasa Mungkin nanti Aku edit lah Videonya mungkin Ataupun Terus aku posting lah Tengok lah Nanti kita boleh lihat ya Oke Terima kasih banyak Untuk Awang Gunuri Dayat Oke Dan Delzer Sampai jumpa Di video yang lainnya Konten berikutnya Jangan bosen-bosen Semoga ya Obrolan santai ini Bisa Ada yang bisa diambil Poin positifnya Ataupun ilmunya Informasinya yang belum kalian tahu Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bilih subscribe Dan jangan lupa Kasih like dan subscribe Di bawah Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like & subscribe